Luna Maya baru sadar jika ia ditipu lewat sambungan telpon usai melihat riwayat transaksi di rekeningnya. Luna Maya mengalami kerugian sebesar 1,9 juta rupiah lebih setelah diarahkan oleh penipu untuk melakukan aktifasi debit di dompet elektroniknya. Penipuan bermula dari penawaran orang asing mengaku sebagai customer service operator seluler. Lewat sambungan telpon, dia menawarkan penukaran poin senilai di 800 ribu rupiah dan gratis bayar telpon selama 3 bulan. Tergiur dengan iming-iming penipu, saldo jutaan rupiah milik Luna pun seketika raib. Dikuti dari Kompas.com dari Youtube Luna Maya pada Rabu 2 Februari, Luna mengatakan ini adalah pengalaman pertama dalam hidupnya ia ditipu melalui telpon. Sebelumnya Luna justru sering menjadi pihak yang menyadarkan teman-temannya sendiri agar tidak tertipu dengan aksi para penjahat melalui telpon. Setelah mengalami sendiri, Luna pun menduga bahwa penipuan via telpon dibumbui dengan aksi hipnotis. Bukan hipnotis menggunakan mantra atau sebagainya. Maksudnya adalah hipnotis yang digunakan para penipu dengan membuat korban merasa sibuk. Luna merasa mendapatkan pelajaran baru setelah ditipu. Ia jadi bisa membedakan mana customer service asli dan juga mana yang palsu.